Kemarin Selasa 12 Oktober 2021, Yosef dan Yoris bertemu untuk mencetak rekening koran milik Amalia Mustikaratu. Namun dalam pelaksanaannya, pencetakan tak berjalan sesuai harapan. Hal itu karena Yosef tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kemarin Selasa 12 Oktober 2021, Yosef dan Yoris bertemu untuk mencetak rekening koran milik Amalia Mustikaratu. Namun dalam pelaksanaannya, pencetakan tak berjalan sesuai harapan. Hal itu terjadi karena Yosef tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Pihak kepolisian membutuhkan rekening koran milik Amalia, salah satu korban pembunuhan di Subang. Untuk itu, ayah dan kakak Amalia, Yosef dan Yoris langsung mengusahakan pengurusan rekening. Kepolisian membutuhkan informasi aliran dana dari tabungan Amalia untuk mencari petunjuk demi mengungkap kasus ini. Dalam penyelidikan tersebut, Yosef dan Yoris dihadirkan lantaran merupakan ahli waris korban. Dikutip dari tribun jabar.id Rabu 13 Oktober 2021, sayangnya pengurusan rekening koran itu tak berjalan lancar. Hal itu terjadi karena pihak Yosef tidak mengumpulkan persyaratan secara lengkap. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat menyebut ada beberapa hal yang masih harus dipenuhi. Rohman mengatakan print out rekening koran dari Amalia tersebut merupakan agenda dari penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian. Rohman juga menegaskan kembali, hal ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, bukan kepentingan pribadi. Sebab menurutnya bila orang sudah meninggal dunia, maka lebih baik rekening banknya ditutup. Pihaknya berharap kepolisian akan mendapatkan petunjuk yang mengarah pada pelaku nantinya. Semoga dukungan dari semua seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap. Dan terima kasih kepada Kapolri yang telah begitu intensif, begitu memperhatikan dari mulai awal sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh semua pihak berjalan lancar. Dan kami percayalah kepada pihak kepolisian 100 ribu persen. Saya percaya mudah-mudahan ini cepat terungkap. Demikian informasi di Hot Topic. Kali ini terus saksikan Hot Topic untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!